Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih 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 Tuhan karena banyak faktor, salah paham, warisan, dan lain sebagainya. Tapi secara originalnya bahwa kasih persaudaraan itu sangat dekat. Pada awalnya sangat dekat. Dalam penggambaran Alkitab itu sangat dekat kasih saudara. Nah makanya dikatakan mengasihi sebagai saudara. Karena di antara umat atau jemaat yang ada di gereja kita ini, kita anggap semua saudara. Tidak pilih-pilih kasih. Kita anggap mereka saudara. Bukan berarti ketika kita anggap mereka sebagai saudara dan kita mengasihi mereka, tidak lagi persoalan, gesekan, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana seorang saudara, dua bersaudara sedang menghadapi persoalan. Ada selisih hari ini, tentu mereka akan membicarakannya dan kembali berdamai. Tidak lama. Itu saudara. Kemana pun mereka pergi akan tetap saudara. Apapun yang terjadi. Nah itu yang ditutup Tuhan dari kita. Kasih mengasihi itu kita lakukan, kita tunjukkan sebagai kasih sebagai saudara. Saya sebagai saudara bagi bapak ibu, bapak ibu menjadi saudara bagi saya. Itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Jadi di dalamnya itu tidak ada unsur kebencian. Gesekan, salah paham boleh. Tapi tidak harus sampai kepada kebencian. Karena saudara itu, kasih persaudaraan itu akan kembali menyatu. Karena diinginkan oleh kasih persaudaraan. Saudara-saudara, mari kita pandang satu jemaat kita ini sebagai saudara. Dan kita gunakan kasih kita itu sebagai kasih persaudaraan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh perselisihan satu dengan yang lain. Nah bagaimana formasi tindakan yang harus dilakukan oleh kasih sebagai saudara? Yang pertama itu, kasih itu harus tulus ikhlas. Jangan pura-pura, tulus. Kasih itu harus tulus. Kasih itu tidak harus mendapatkan sesuatu ketika kita tunjukkan kasih. Kita relakan kasih kita itu. Maka kita akan mendapatkannya. Bencilah yang jahat. Jangan benci orangnya. Tapi benci sikapnya. Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka yang berdosa. Sama seperti kita dulu berdosa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Apa dasar kita untuk membenci mereka? Sementara Tuhan Yesus mengasihi mereka. Berpautlah pada yang baik. Dalam kasih persaudaraan itu, Biarlah hal-hal yang baik. Terpaut dengan hal yang baiklah kita. Di dalam kasih persaudaraan ini. Jadi jangan buat sesuatu yang tidak baik di dalam persaudaraan kita. Sehingga kita terpecah. Satu dengan yang lain. Nah, formasi apa lagi dalam kasih persaudaraan ini? Yaitu saling mengasihi. Yaitu saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak menunggu bola, tapi menjemput. Ramah terlebih dahulu. Menyapa terlebih dahulu. Tidak menunggu disapa. Menghormati terlebih dahulu. Tidak menunggu dihormati. Mengasihi terlebih dahulu. Tidak menunggu dikasihi. Itu kasih persaudaraan. Maka terapkan ini dalam bergerija. Karena itulah kekuatan gereja kita. Jangan mau dipisahkan oleh apapun. Seperti pujian itu ya. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus saudara? Apa yang dapat? Kelaparan kah? Peperangan kah? Penganyayaan kah? Kebenciankah? Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Pegang prinsip kasih persaudaraan ini. Karena di dalam kasih persaudaraan yang erat. Kesanalah Tuhan. Memerintahkan berkat-berkatnya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Alam Bapak di surga. Terima kasih untuk firmanmu yang telah mengingatkan kami. Dasar kasih kami adalah kasih persaudaraan. Kasih saudara. Yang ketika ada persoalan. Tuhan boleh kembali menyatu dalam kasih. Tidak terceraiberaikan. Tidak terputuskan oleh apapun. Karena diikat oleh kasih Kristus. Ajari kami untuk saling mengasihi. Ya Bapak di surga. Kami datang kepadamu. Biarlah orangmu bekerja diantara kami. Dan kami akan mendengar. Kami akan memanjatkan dua-dua kami. Namun sebelumnya kami menguji Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu. Andaikan aku pahami bahasa semua. Hanyalah bahasa cinta kunci tiap hati. Andaikan kami lakukan. Andaikan kami lakukan yang luhur mulia. Jika tanpa kasih cinta. Hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Agar kami dekat padamu. Kita berdoa. Ya Tuhanlah Bapak kami yang di surga kami datang di hadapan membawa dua syafat kami. Berkenan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Bapak di surga kami berdoa untuk seluruh jematmu Gemi Jakarta Pusat ini. Dari anak-anak remaja pemuda. Keluarga muda. Bahkan usindah. Dimanapun mereka saat ini berada. Ketika mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Sekolah kuliah. Atau mengadakan kunjungan apapun. Tuhanlah yang memberkati menjaga melindungi mereka. Ya Bapak di surga kami berdoa. Bagi jematmu yang kurang sehat saat ini. Tuhan ulurkan tanganmu yang penuh kuasa itu. Biarlah kesembuhan mereka dapatkan oleh karena gajeban dan mojijat Tuhan. Kami doakan ya Bapak di surga. Untuk rencana ulang tahun gereja dan juga Natal Tahun Baru Gemi Jakarta Pusat. Ya Bapak di surga biarlah apa yang sedang dipersiapkan. Tuhan berkati campur tanganlah. Ya Bapak untuk mendatangkan kebaikan. Dalam setiap acara ini. Ada banyak acara yang harus kami bersiapkan untuk ini untuk merayakannya. Acara rasa syukur. Kiranya Tuhan menolong para panitia untuk dapat bekerja sama dengan baik. Ya Bapak di surga kami berdoa. Untuk kehidupan perjalanan gereja-gereja metodis Indonesia. Selain satu, selain dua konta pengembangan. Para bisop, para des, para pendeta, guru hinjal. Para majelis, para alispiker, aktivis gereja. Pimpinan-pimpinan remaja. Guru-guru sekolah minggu. Tuhanlah yang memberkati mereka semua dalam kesetiaan melayani. Dan juga dengan ketulisan, keikhlasan melayani Tuhan. Ya Bapak di surga. Untuk itulah engkau Tuhan panggil kami. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati manusia. Ada banyak hal yang harus kami hadapi. Tantangan-tantangan dalam pelayanan. Tapi Tuhan akan menguatkan kami. Untuk dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ya Bapak di surga kami berdoa. Buat minggu PTGMI akan diadakan. Nanti di akhir bulan. Oktober ini. Kira-kira kami memberkati persiapan-persiapan para anak-anak Tuhan PTGMI. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Para pengkotbah, para pelayan. Tuhanlah memberkati mereka. Ya Bapak di surga. Kami berdoa juga untuk pos-pos pelayanan kami. Berkatilah Bapak di surga para hamba Tuhan. Pengurus gereja dan juga jemaatmu yang ada di sana. Kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami. Berkatilah negara kami. Kami doakan juga ya Bapak di surga supaya tercipta damai sejahtera. Di antara bangsa kami ini. Kami doakan juga seluruh jemaatmu supaya tetap bereklesia. Gereja yang sesungguhnya bukanlah gedungnya. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah orangnya. Supaya kami seluruh jemaatmu dapat memancarkan sinar Kristus. Di mana-mana. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk terus saling mengasihi satu ringan yang lain dengan terus ikhlas. Kasih bahasa cinta yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarilah kami. Untuk kami dapat tunjukkan itu kepada semua orang. Supaya nyata dan terlihat bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapak ini doa kami. Kita ucapkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Bapak dalam persyukupan dengan roh kudus. Kiranya memberkati menyertai. Menghibur kamu sekalian hari ini besok. Sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Kepala. ilyai Yakah. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih transformed. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.